Ya, selamat siang dengan teman-teman saya Woldi di Indonesia, Salam Kucok. Ya, kali ini saya akan membahas tentang meningkatkan penjualan Woldi dengan order online ya. Ini adalah seri internet marketing Woldi ya, bagian kedua. Ya, meningkatkan penjualan Woldi melalui situs-sitar marketing dan order online harus terdederakan, di mana kemajuan teknologi mau tidak mau harus kita lebih ikuti atau tidak tinggal website ini yang lebih dahulu, yang telah melakukan inovasi dengan menghasilkan mobilnya, internet harus objeknya meningkat. Ya, meskipun sekarang telah banyak permunculan pelajaran workshop atau seminar, penang Woldi, free lobby sepatu, lobby satuan, ya, tapi mereka hanya mengedepankan segi teknisnya AC ya. Terus untuk pelajarannya membersihkan atau bagaimana. Tapi kalau masa pemasaran itu biasanya tidak diajarkan. Seperti itu. Dalam kehidupan tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi, industri besar saat ini bertarung menghadapi lawan baru sudah terlihat. Dan bahkan mudah menjadi besar secara dapat masuk dan hidup pintu ke rumah konsumen secara online melalui perangkat telepon pintarnya ya. Ini seperti kasus, bukan kasus mengajar dari Rubet ya, yang berapa tahun lalu itu sudah digentur oleh taksi yang tak bermerf, tak berplat guming ya, beroperasi. Makanya pengusaha lori sudah mulai berpikir untuk renovasi sebelum tergerus oleh pesaingnya terlebih dahulu mengaplikasikannya. Nah ini pernah begitu terkenal oleh Bapak Rinal Kasabi, ya pangkar ekonomi ya. Mengenai fenomen batutnya seluruh usaha berpikir teknologi informasi yang mengalahkan di secara kesehatan yang sudah ada. Bahkan tidak berpikir dengan lori sedekat oleh robot pada masa pendatang. Apakah lori juga demikian? Hal ini sudah ada ya, yang dipionir oleh lori coin dengan konsep sualayan atau melayang diri sendiri. Bekerja hanya mengawasi saja dengan lebih kamera penyinta, jadi tidak perlu ikut-ikutan. Cuma semua yang dikerja oleh pelanggan. Dari segi mencuci, terus mengeringkan dan melipat, biasanya melipat tidak mengeringkan. Dengan lori online, pemasaran akan terpenetrasi lebih luas dan sasaran tepat mengenal batas dan ruang waktu. Ini salah satu cara menaikkan lori dengan murah. Mereka pula tanpa kalau ada yang sepanduk atau brosur. Nah, apakah Anda siap bersaing dengan lori besar atau yang sudah ada sebelumnya dan siap-siap mencapai penjualan yang tak teringga? Karena bisa tanpa brosur tanpa sepanduk lori Anda bisa masuk tuh ke apartemen. Tanpa rekomendasi apa-apa, mereka tahu. Jadi, pasti bersilakan oleh pihak security. Karena mereka jarang-jarang lori misalnya bisa masuk ke apartemen yang penjagaan ketat gitu. Yang bukan di lori, yang di apa namanya? Di ruang lingkup area tersebut, di luar gitu. Nah, Anda pasti bisa. Makin lori di kampung atau di gambar. Nah, bisa seperti itu. Tidak percaya? Apakah lori online itu? Ya, menurut kamus itu online berasal dari kata online, online ya. Ya, bermakna digendalikan atau bersambung dengan komputer. Pada segi aktivitas, satu layanan menggunakan jaringan internet atau koneksi komputer. Jadi, yang namanya lori online itu layanan jasa lori menggunakan kata internet. Dalam hal ini, website sebagai punggung antar pelanggan dan pelanggan. Ya, apa sih selang pertanian untuk melakukan order pertama dari lori online itu ya? Ya, namanya lori online, klien jasa lori menggunakan kata internet. Dalam hal ini, website sebagai punggung antar pelanggan dan pelanggan. Dikana kamu lain, maka diperlukanlah pelanggan. Seperti apa? Kita bahas lebih lanjut. Anda perlu website ya. Atau blog. Seperti mendukung mendapatkan order pertama dari online. Hal ini bisa dapat melalui situs gratisan, maupun berubah ya untuk mendapatkan semua ini. Banyak sih ya yang situs gratisan. Seperti blogspot, webpress, ipli, tumblr. Banyak-banyak lain sih. Sekarang kalau lagi ada aplikasi di HP yang membuat situs gratis. Itu mudah gitu. Tinggal kemauan Anda aja. Mau. Ajar tidak. Kemudian situs berbayar. Nah, situs berbayar itu seperti berakhiran.com. Jadi kita membeli domain dan hosting. Jadi nanti misalnya nama badarondi.com. Katakan itu. Itu. Jadi bisa apa namanya. Menambah kredibilitas dan pelayanan ya. Dan belum dikira-kira terlihat lebih profesional seperti itu. Langkah selanjutnya adalah optimasi mesin mencari. Nah, setelah membeli domain dan hosting. Kita mau optimasi mesin mencari. Nah, lakukan penulisan artinya secara berkala. Nah, agar dikenal oleh mesin mencari Google ya. Jangan harap Anda merekal lebih dari Google bila Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi, udah beli domain, hosting, tapi ngapa-ngapain. Atau, udah registrasi situs gratisan, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi, yang dilakukan adalah tindakan. Kita ada konten. Jadi, itu seperti konten dalam ini tulisan biasanya. Kalau kita ingin mendapatkan pelanggan pertama dari internet. Jadi, kita menulis tentang beradaan logi kita. Kemudian, area yang... Area mana saja yang kita jangkau. Kita pick up. Dan kita jemput antar-jemput. Nah, itu seperti itu. Kemudian, nomor kontak kita. Maka, nanti pelanggan, calon pelanggan dari internet akan tahu. Oh, ini ada logi di sekitar sini. Dan dia perlu melakukan seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara memasarkan logi di dalam internet? Ini tanpa menyebar browser ya. Klinik komplek, pemantau, tempat temen. Jadi, bisa menembus ke atas tembok. Ruang dan ruang. Ini tentu lebih efektif ya. Efficient. Solusinya lewat media internet. Seperti yang telah kita pastikan tadi ya. Jadi, kalau kita uang belum cukup, bisa memakai lebih isu. Seperti Twitter, Facebook, Instagram. Anda boleh, seperti itu. Atau... Facebook. Kalau dalam hari ini Facebook ini ya. Fanpage. Atau halaman. Tapi kalau mau lebih proporsional dan juga pelanggan ya. Memakai... Website. Dotcom misalnya. Mungkin... Itu saja dulu yang... Akan saya bahas. Sebenarnya ada banyak pembahasan tentang... Internet Marketing Rondi ya. Mungkin ke depan. Atau ada ingin request tentang... Pemasaran Rondi. Bisa... Request dan Comment di bawah. Jangan lupa Subscribe untuk ngomongin channel ini. Terima kasih sudah berlukan waktu berkenalkan.